Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mata kuliah struktur data pertemuan 5 tentang single link list non-circular jadi link list ini ada yang single ada yang double lalu ada yang circular dan non-circular yang kita bahas adalah single link list non-circular link list itu adalah struktur data dinamis struktur data dinamis lawannya struktur data statis yaitu array kenapa disebut struktur data dinamis karena dia menggunakan tipe data menggunakan variable dinamis atau istilah lainnya variable pointer apa itu variable pointer variable pointer atau variable dinamis adalah variable yang isinya adalah alamat jadi bukan data yang berisi integer load char string atau boolean jadi misalkan pada contoh disitu kita punya link list punya sebuah simpul A kemudian A isinya seribu pada contoh yang A kecil dalam kurung ya lalu kalau misalkan A yang sebelahnya isinya 10 tapi 10 nya itu bukan data yang sesungguhnya melainkan alamat data yang sesungguhnya adalah seribu bagaimana cara mendeklarasikan pointer yaitu menggunakan tanda bintang di depannya sama seperti deklarasi variable biasa hanya saja dia ditambah tanda bintang terus tipe datanya bisa sembarang ya misalkan karakter in atau float kalau di dalam C++ contohnya adalah ini kita coba implementasikan dalam program nah ini contohnya ya jadi misalkan kita punya 3 variable X Y dan Z nah X Y variable statis atau variable biasa sedangkan Z variable dinamis itu dikasih tanda bintang misalkan kita kasih nilai X75 Y sama dengan X kemudian Z isinya adalah alamat X nah kalau kita mau lihat kita buat statement untuk menampilkan menggunakan C out berapa nilai X kemudian berapa nilai Y berapa nilai Z kita tuliskan X disini Y nah nanti kita tampilkan Z disini kita coba jalankan nah ini hasilnya jadi X75 Y juga 75 karena isinya sama dengan Z sedangkan Z isinya adalah alamat X nah disitu adalah alamat X di 0X22B 723F8 seperti seperti yang sudah disebutkan di pertemuan 1 bahwa link list ini adalah struktur data dinamis termasuk kategori struktur data sederhana dia disebut juga dengan one way list karena satu arah jadi karena satu arah disini kita gambarkan dengan arah panah ke kanan menunjukkan arah dari simpulnya mana simpul pertama dan berikutnya dan seterusnya sebuah simpul itu digambarkan dalam persegi diilustrasikan disini dalam persegi yang dibagi menjadi dua medan atau dua field contohnya misalkan A50 nah A itu maksudnya adalah isi dari simpul data yang ada di dalam simpul tersebut sedangkan 50 adalah alamat lokasi simpul yang lain simpul yang lain kan B B adanya di 50 jadi kita isi 50 di medan alamat dari simpul yang A karena dinamis struktur data link list ada dinamis array statis bedanya adalah penambahan dan penghapusan data pada array terbatas kalau di link list tidak kalau array random access kalau link list tidak bisa random access tapi sequential access berarti kita bisa menemukan di mana simpul berikutnya dengan cara mengetahui di mana simpul awalnya di array penghapusan tidak dimungkinkan sedangkan pada link list kita bisa melakukan penghapusan simpul atau menghapus link list tadi kita lihat bahwa disini link list digambarkan dalam dua medan yaitu medan informasi dan medan penyambung atau link field jadi medan informasi seperti contoh yang tadi A ada dalam kotak A sebelah kiri A sebelah kanannya ada 50 nah yang isinya A itu adalah medan informasi sedangkan yang kanan adalah medan penyambung link field atau address field atau medan alamat karena dia berisi alamat simpul berikutnya jika ada kalau misalkan tidak ada simpul berikutnya berarti medan alamat atau medan penyambung atau link field itu isinya adalah 0 medan informasi sebenarnya tidak harus satu ya kayak tadi kita isinya cuma sebuah karakter boleh lebih dari satu jadi nanti kalau diilustrasikan misalkan kita mau menyimpan dua data yaitu nomor induk mahasiswa dan nama mahasiswa dalam sebuah simpul nah berarti nanti sebuah simpul digambarkan dalam tiga kotak ya satu satu persegi yang dibagi menjadi tiga kemudian tadi dikatakan link list itu tidak dimungkinkan random ya jadi kalau untuk melakukan pencarian kita harus sekuensial sehingga kita membutuhkan simpul informasi simpul awalnya itu ada di mana nah ini contoh implementasi link list jadi misalkan disitu ada kita menyimpan data kan yang kalau misalkan kita input C C itu disimpan dimana kan kita tidak tahu jadi yang mengatur itu nanti sistem operasi misal sistem operasi itu menyimpan C di alamat A di alamat 2 kemudian D di alamat 5 B di alamat B di alamat 6 dan seterusnya lalu kita mau mengurutkan data secara ascending nah berarti kita kalau mengurutkan data itu tidak dipindah jadi bukan A dipindah alamatnya ke posisi 1 C ke posisi 3 tidak seperti itu tapi yang kita catat adalah alamat dimana mereka berada contoh ya karena kita mau mengurutkan secara ascending berarti awal dari sebuah lingklis adalah A dimana A posisinya di alamat 2 jadi awal isinya adalah 2 di sebelah kanan A itu alamat karakter berikutnya karakter berikutnya kan B B ada di alamat 6 berarti di sebelah A itu alamat B lanjut setelah B karakter C C ada di alamat 1 berarti di samping B adalah alamat C berada yaitu 1 dan seterusnya untuk penjelasannya bisa lihat disini saya rasa mudah dipahami kemudian bentuk simpol seperti ini tadi sudah dijelaskan bahwa dia terbagi menjadi 2 medan kalau dibagi menjadi 2 medan atau 2 field bukan berarti 1 simpul selalu 2 bagian maksudnya selalu kotaknya 2 seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kalau misalkan datanya lebih dari 1 berarti nanti kotak-kotak datanya itu lebih dari 1 tapi dibagi 2 kelompok yaitu kelompok data dan pointer atau medan alamat nah yang kita bahas disini adalah single link list non-circular seperti yang tadi di awal saya sampaikan ya ini contoh sebuah link list yang terdiri dari 4 simpul jadi di sebelah simpul A nanti ada alamat B di sebelah simpul B ada alamat C di sebelah simpul C ada alamat D ya di kotak di sebelah simpul D itu kosong karena tidak ada simpul berikutnya nah pembuatan single link list di dalam pemrograman khususnya bahasa pemrograman C++ seperti ini ya deklarasinya jadi menggunakan keyword type def untuk membuat tipe baru atau struktur data baru kemudian kita menggunakan perintahnya untuk mempersiapkan sebuah node baru jadi ini harus kita buat oke kita lihat contohnya nah disini kita coba membuat struktur data link list menggunakan keyword type def struct kita kasih nama link list nya tnote boleh dengan nama lain pokoknya cara pemberian nama link list nya sama seperti aturan dalam membuat variable kita buat ada dua medan dalam sebuah simpul yaitu data dan next disini untuk data itu bertipe integer jadi nanti dalam simpul itu datanya bisa kita isi dengan integer kemudian next itu bertipe tnote next itu kita kasih tanda bintang karena nanti dia akan berisi alamat dari simpul berikutnya makanya sebelah kiri dari next itu adalah tnote maksudnya adalah isi dari medan atau field next nanti adalah alamat simpul berikutnya alamat simpul berikutnya kalau memang ada simpul berikutnya kalau tidak kalau tidak ada simpul berikutnya berarti nanti next isinya adalah 0 nah misalkan disini kita punya punya apa namanya variable ya variable pointer bernama simple dia bertipe tnote nah sebelum kita sebelum kita buat atau isi datanya ke dalam simpul maka kita harus buat statement simpul sama dengan new tnote nah ini harus jadi untuk membuat objeknya nah disitu perhatikan penulisannya simpul sama dengan new tnote nama variable kemudian diikuti dengan new kemudian diikuti dengan nama struktur datanya tnote nah simpul kalau kita mau isi simpulnya kita tinggal menyebutkan simpul karena data itu kita input di medan data berarti simpul strip lebih besar data karena datanya integer seperti yang dideklarasikan di atas maka kita isi bilangan bulat kalau misalkan kita mau datanya karakter ya kita ganti char data itu ya di bagian atasnya nah kalau misalkan ini contoh ya kalau di slide kan ada contoh ini ya contoh simpul namanya head kemudian ada yang namanya baru kemudian ada yang namanya simpul bantu ada simpul hapus nah berarti kita tinggal deklarasikan saja semua simpul simpul yang ada di yang kita butuhkan nah disini aja kita jadi menuliskan di sebelahnya saja nah ini hasilnya oke ya kita tampilkan tadi tadi disebutkan bahwa supaya link list itu bisa kita lakukan operasi terhadap link list maka kita harus tentukan mana simpul pertama nah caranya adalah dengan misalkan membuat variable head yang bertipe struktur data yang kita buat yaitu t-note nah kemudian disini kita buat fungsi inisial ya atau fungsi awal kemudian kita kita sediakan juga dalam program nanti fungsi untuk memeriksa apakah link list itu sudah ada isinya atau belum menggunakan function SMT karena semester sebelumnya anda sudah belajar mata kuliah pemrograman ya jadi anda saya rasa paham mengenai bentuk function ini operasi pada link list ada tiga menambah simpul menghapus simpul dan membaca isi simpul menambah simpul bisa di depan di tengah di belakang begitu pula menghapus yang pertama adalah menambah simpul di depan ini programnya ini adalah istilah ini anda harus perhatikan dulu istilah yang nanti atau program yang akan nanti anda temukan pada saat saya menjelaskan tentang operasi pada link list yang pertama adalah misalkan disitu saya punya link list dengan tiga simpul yang pertama ada simpul A, simpul S, simpul I misalkan yang A itu simpul head nah itu kan ada dua bidang bidang yang isinya A sama bidang yang kosong sebelah A nah yang A itu adalah bidang atau medan istilah lainnya atau field data yang kanan adalah medan atau field atau bidang alamat atau next atau apa namanya medan penyambung nah jadi kalau nanti di program anda melihat head strip lebih besar data itu maksudnya adalah statement atau program untuk menunjuk ke A ya karena A itu bidang data nah nama simpulnya kan head jadi head strip lebih besar data sedangkan yang sebelahnya adalah bidang next atau bidang medan penyambung atau medan alamat nah itu kita sebut head next ngerti ya di bawah ada penjelasannya kemudian yang sebelahnya adalah misalkan namanya simpul bantu berarti simpul bantu juga sama sebuah simpul tadi dari dua medan yaitu medan alamat dan medan data nah medan datanya isinya E medan alamatnya isinya kosong nah karena nama simpulnya bantu berarti disitu kita sebut bantu data dan yang kotak sebelah E itu bantu next nah yang isinya I itu adalah sebelahnya bantu ya sebelahnya bantu I itu adalah sama medan data sebelahnya I adalah medan alamat atau next nah kalau posisinya seperti itu lalu nanti Anda melihat suatu statement dalam program maka I itu adalah bantu next data maksudnya adalah Anda lihat simpul E simpul E itu namanya simpul yang ada isi E itu kenapa simpul bantu I itu sebelahnya bantu kita sebut dengan nextnya bantu jadi simpul yang isinya I itu adalah nextnya bantu maksudnya adalah medan next atau medan alamat pada simpul bantu kan isinya adalah alamat simpul I ya nah berarti yang dimaksud dengan bantu next adalah alamat dari simpul I kalau kita menunjuk ke I maka bantu next data kalau kita menunjuk ke bidang medan alamat dari simpul I maka kita menyebutnya bantu next bantu next next ya saya harap ini dipahami sehingga nanti pada saat saya menjelaskan tentang operasi pada link list lalu Anda melihat statement program dituliskan seperti itu maksudnya Anda paham ya nah di bawahnya ini kalau Anda lupa Anda bisa baca ke halaman ini lagi dan memahami maksud dari statement tersebut ya jadi itu istilah yang harus Anda pahami nah disini kita mulai dari menambah simpul di depan ada dua kondisi yang pertama adalah link list masih kosong kalau link list masih kosong misalkan kita mau menambah data baru maka data baru itulah sebagai head ya nah kondisi yang kedua kondisi yang kedua yaitu apabila sudah ada datanya sudah ada itu berapa sudah ada berapa data di link list itu ada berapa berapa aja misalkan satu disitu misalkan sudah ada simpul 5 ya simpul 5 simpul yang isinya 5 nah kita mau menambahkan di depan yang simpul baru yang kita tambahkan adalah simpul 20 nah simpul 20 itu mau kita tambahkan di depan berarti simpul 20 jadi head caranya adalah bidang alamat dari simpul 20 kita isi dengan alamat simpul 5 sehingga nanti terhubung antara simpul baru dengan link list nah kemudian label headnya kita pindahkan dari simpul head 5 ke 20 ya nah ini menambah di belakang ini programnya disini kita akan melihat ilustrasinya ya sama seperti menambah link list di depan disini juga ada dua kondisi yaitu apabila link list dalam keadaan kosong kalau link list dalam keadaan kosong kita menambah simpul baru maka simpul baru itulah adalah headnya ya akan menjadi simpul kepala jadi disitu statementnya head sama dengan baru simpul kepala adalah simpul baru karena dia cuma satu-satunya berarti head bidang nextnya adalah 0 nah kondisi yang kedua yaitu bagaimana kalau di dalam link listnya itu sudah ada data sama kayak tadi berapapun datanya misalkan di dalam link list itu sudah ada satu simpul yaitu simpul 5 kita mau nambah simpul baru 20 di belakangnya jadi caranya adalah kalau menambah di belakang itu tidak sesederhana menambah di depan ya kalau menambah di belakang kita harus melakukan pencarian di mana simpul paling belakang jadi disitu kita punya variable namanya bantu tujuan variable bantu ini adalah supaya bisa menunjuk menunjuk ke simpul-simpul atau untuk melakukan pencarian simpul paling belakang oleh sebab itu mulai dari simpul kepala simpul bantu itu adalah pertama-tama simpul kepala kalau misalkan bidang nextnya itu ada isinya berarti ada simpul berikutnya nah kalau simpul berikutnya bidang nextnya itu ada isinya berarti ada simpul berikutnya sehingga bantu itu labelnya akan pindah ke simpul berikutnya nah jadi sampai nanti dia menemukan simpul yang nextnya bidang alamatnya itu 0 kalau 0 nah while bantu next 0 maka bantu pindah tidak sama dengan 0 maksud saya kalau dia ketemu yang 0 berarti itu simpul yang paling belakang nah kemudian simpul baru itu dihubungkan dengan simpul paling belakang dari link list tersebut nah karena pada contoh itu 5 hanya 1 berarti 5 bidang simpul 5 simpul head bidang medan penyambungnya kosong kita isi dengan alamat dari simpul 20 oke ya nah ini menambah di belakang lalu bagaimana menambah di tengah menambah di tengah nah ini harus jelas dulu tengahnya itu dimana misalkan kita mau menyisipkan karakter berarti apakah data yang mau kita sisipkan di tengah itu lebih kecil atau lebih besar dari simpul yang kita baca nah misalkan disini kita punya sebuah link list yang terdiri dari 4 buah simpul A, E, I, U kita mau menyisipkan O nah pertama kita baca dari simpul kepala dari simpul kepala head ya disitu kita kasih nama simpul bantu head sama dengan bantu tapi yang diperiksa bukan simpul A melainkan simpul E ya nah apakah pertama-tama kita apa namanya cek dulu ya apakah A urutannya lebih besar dari O atau tidak kalau tidak ya kita cek sebelahnya itu E apakah bantu next isinya O maksud saya apakah bantu next itu lebih besar dari O maksudnya kan E itu kan urutannya bukan lebih besar atau setelah O tapi sebelum nah karena E itu urutannya sebelum bukan setelah dari O ya maka berarti O itu bukan disisipkan diantara A dan E gitu nah kalau misalkan bukan disisipkan antara A dan E berarti label bantunya kita pindahkan ke posisi simpul E kita pindahkan ke posisi simpul E ya nah ini lihat algoritmanya jadi lebih kecil disitu maksudnya urutan urutan data yang dimana kita mau menyisipkan sesuai dengan menyisipkannya itu berdasarkan apa gitu ya nah jadi disitu karena setelah simpul sebelahnya bantu isinya E sementara E urutannya bukan setelah O berarti label bantunya kita pindahkan ke simpul E kita lihat disini berarti bantu bantu pindah ke E nah karena bantu pindah ke E maka dilakukan perbandingan terhadap I ya apakah O itu urutannya setelah I maksudnya apakah I urutannya setelah O kita lihat disitu nextnya bantu sekarang adalah I nah apakah I itu urutannya setelah O salah nah kalau kan tadi programnya itu while while next data itu lebih kecil daripada data baru ya maka dia nah ini while bantu next data lebih kecil urutannya dari X X itu maksudnya O ya maka dia pindah lagi ya bantunya bantunya oh ini yang baris 3 seharusnya bantunya pindah ke I ya nah apakah sebelahnya I itu urutannya setelah O ya nah berarti disitu kita mau sisipkan simpul barunya lalu disini caranya yang pertama adalah bidang alamat dari simpul baru O kita hubungkan ke simpul U jadi nanti bidang alamat dari O itu enggak 0 ya jadi bidang alamat dari simpul baru akan berisi alamat U setelah itu baru kita hubungkan dari I ke simpul I ke simpul O ya jadi medan alamat simpul I yang tadinya isinya alamat U itu akan terisi alamat baru simpul baru ya jadi isi dari alamat medan alamat simpul I yang tadinya alamat U jadi berubah menjadi alamat O kenapa kita mengkoneksikan antara O ke U dulu baru I ke O bukan I ke O dulu atau simpul O ke U karena kalau kita hubungkan dari simpul I ke O dulu maka alamat U hilang ya alamat U hilang sehingga jadi datanya juga hilang sehingga supaya tidak hilang maka kita hubungkan dulu simpul baru ke simpul U simpul O ke simpul U baru simpul I ke simpul O nah disitu saya tuliskan statementnya ya statement untuk masing-masing tahapan sekarang menghapus simpul di depan menghapus simpul di depan ini juga ada dua kondisi apakah simpulnya masih kosong atau sudah ada isinya nah kalau misalkan sudah ada isinya kalau menghapus depan kan berarti A yang dihapus nah sebelum dihapus headnya itu pindahin dulu ke B kenapa karena supaya simpul kepalanya tidak hilang kalau simpul kepala itu hilang maka data di belakang juga hilang karena kita bisa mengetahui data simpul berikutnya itu dari simpul kepala nah ini ilustrasinya misalkan kita punya empat buah simpul kita mau menghapus simpul A pertama kita kasih label simpul A itu dengan nama hapus ya jadi hapus sama dengan head lihat statementnya di sebelah kanan yang warna hijau hapus sama dengan head itu akan menyebabkan simpul A punya dua nama yaitu head dan hapus kemudian kalau misalkan datanya kita mau hapus simpul A tapi datanya kita tidak mau data itu hilang maka kita tampung dulu di variable D jadi D sama dengan hapus data jadi simpul A akan terhapus tapi data tidak hilang nah setelah itu karena A mau dihapus kita pindahkan head ke B ya nah setelah B Anda lihat statementnya head sama head next nah head sama head next itu akan menyebabkan head akan pindah ke B lalu kita bisa melakukan delete terhadap simpul yang bernama hapus yaitu simpul A nah itu kalau misalkan link list nya tidak kosong jadi ada 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 simpulnya ada simpulnya itu satu atau lebih dari satu nah lalu else else apabila misalkan kosong maka tidak ada yang dihapus nah itu untuk menghapus simpul di depan bagaimana menghapus simpul di belakang ini programnya kita lihat ilustrasinya nah misalkan disini di dalam link list sudah ada simpulnya jadi kita menggunakan simpul bantu sama seperti menambah simpul di belakang menghapus simpul di belakang juga diawali dengan pencarian simpul belakang jadi disitu pakai variable bantu jadi variable bantu itu kita gunakan pada waktu kita mau melakukan pencarian dulu terhadap simpul yang dimaksud entah itu menambah atau menghapus entah itu di belakang atau di tengah tapi kalau di awal tidak perlu simpul bantu kita kasih nama simpul bantu itu awal kalau misalkan ada simpulnya link list maka kita periksa misalkan kita mau menghapus simpul berarti yang dihapus kalau simpul belakang simpul D maka kita cari caranya adalah kita kasih nama simpul bantu untuk head apakah bidang next dari simpul A itu kosong 0 atau tidak kalau tidak berarti ada simpul di belakangnya yaitu simpul B lihat medan alamat dari simpul B medan alamat dari simpul B ada alamat C berarti di belakang B masih ada simpul berarti B bukan simpul yang terakhir gitu ya terus di belakang di simpul C bidang medan alamatnya itu ada D ada ada alamat D nah terus simpul bantunya kita geser lagi ya karena D itu medan alamatnya simpul D untuk medan alamatnya itu 0 berarti dia simpul yang terakhir nah itulah yang akan kita hapus ya nah kita kasih label hapus yang mana yaitu simpul yang sebelah bantu yang bidang nextnya 0 yaitu simpul D kalau simpul D terakhir kan berarti medan alamatnya pasti 0 kalau kita mau melakukan penghapusan simpul belakang berarti yang simpul yang medan alamatnya adalah 0 bagaimana kalau menghapus simpul di tengah sama seperti menambah simpul di tengah ya misalkan kita mau hapus simpul C simpul yang datanya C kita sebut saja X ya variable X isinya adalah C nah berarti nanti kita melakukan perbandingan isi tiap simpul ada yang isinya C atau enggak gitu kalau ada yang isinya C maka itu yang kita hapus jadi tengah itu kan bisa yang B bisa yang C gitu tergantung kita maunya yang mana yang mau kita hapus nah karena kita melakukan pencarian diawali dengan melakukan pencarian dulu simpul yang mau kita hapus maka kita menggunakan variable bantu nih untuk menyatakan A sebagai variable bantu maksud saya simpul head adalah variable bantu maka statementnya adalah bantu sama dengan head nah kemudian disitu apakah isi variable bantu yaitu A sama dengan C bukan maka bantunya bergeser ke B apakah isi dari simpul B medan datanya sama dengan C bukan ya nah apakah apa namanya simpul berikutnya adalah C datanya C iya kalau iya berarti simpul yang mau kita hapus ketemu nah itu kasih label hapus jadi simpul yang sebelah bantu ya yaitu simpul C itu kita kasih nama simpul kita kasih nama hapus kita kasih nama hapus nah setelah itu kita hubungkan B dengan D jadi alamat medan alamat simpul B yang tadinya isinya alamat C kita ganti dengan alamat D gitu nah itu akan menyebabkan B dengan D terhubung kenapa harus kita hubungkan dulu bukan hapus C nya dulu karena nanti D nya hilang lepas gitu alamatnya jadi kita karena karena C nya dihapus ya nah jadi maksudnya garis menghubungkan B dengan D adalah alamat medan alamat simpul B diganti isinya yang tadinya alamat C menjadi alamat D nah setelah itu baru kita hapus nah begitu saya dihapuskan berarti tidak akan kita tidak akan kehilangan simpul D nah disitu untuk setiap tahapannya ada programnya ya bagaimana simpul bantu itu berguna untuk melakukan pencarian data atau simpul yang akan kita hapus jadi while bantu next data tidak sama dengan X X adalah data yang kita cari yang mau dihapus maka variable bantunya kita pindah ke simpul berikutnya lalu kalau sudah ketemu maka kita berikan label hapus terhadap simpul yang mau dihapus setelah itu untuk menghubungkan antara simpul B dengan D itu bantu next jadi maksudnya alamat dari medan alamat dari simpul B diganti dengan D D itu kan nextnya hapus ya jadi kita bikin seperti itu pernyataannya atau programnya kemudian delete simpul yang bernama hapus nah ini nanti bisa digabung perintah-perintahnya dalam sebuah program nah ini untuk menghapus semua elemen menghapus semua elemen pada dasarnya menghapus simpul satu-satu ya kalau kita lihat dari programnya jadi prinsipnya adalah menghapus simpul satu-satu dari sebuah link list disitu menggunakan variable bantu karena kita mengunjungi simpul satu-satu lalu kita lakukan penghapusan terhadap simpul tiap simpul yang dikunjungi pada link list tersebut nah untuk menampilkan atau membaca isi link list jadi kita membaca medan data dari link list tersebut jadi kita caranya sama seperti membaca link list ya jadi disitu kita kita kunjungi tiap simpul lalu kita baca isinya berikutnya adalah link list dengan head dan tail sebenarnya hampir sama prinsipnya hanya saja disitu ada pemberian label untuk simpul paling belakang dengan nama tail kan sebelumnya kita hanya menggunakan link list dengan head maksudnya penunjukan atau menyatakan bahwa simpul paling depan adalah simpul head nah kalau ini ada simpul tail kelebihannya adalah dengan adanya simpul tail kita dalam kalau kita melakukan penghapusan atau penambahan simpul di belakang kita tidak perlu melakukan pencarian gitu ya prinsipnya hampir sama ya jadi untuk penambahan untuk operasi simpul operasi pada link list dengan head dan tail itu hampir sama sebetulnya memang ada sedikit perbedaan terutamanya perbedaannya itu pada menghapus dan menambah simpul di belakang karena nanti tailnya itu yang akan berubah nah ini Anda bisa lihat ilustrasinya dan programnya sama seperti link list dengan head tanpa tail operasinya bisa kita lakukan dengan yaitu menambah menghapus dan menambah menghapus dan membaca link list nah ini adalah contoh programnya ya disini kita yang saya blog ini adalah deklarasi struktur data kemudian disini kita punya misalkan simpul head kemudian disini ada fungsi awal untuk apa namanya menyatakan bahwa struktur data link list kosong kemudian ini untuk mengecek SMT ya untuk mengecek kosong atau isi atau tidak kemudian ini ada saya bikin void bikin function tambah depan ya dengan parameter data baru nah fungsinya dari sini yang saya kasih tanda block jadi Anda tinggal kepas aja dari slide disitu kan ada ya apa namanya programnya kemudian di bawahnya itu saya buat fungsi-fungsi nah ini data baru disini parameter ya di bawahnya saya buat fungsi-fungsi yang lain tapi tidak saya isi nanti silakan Anda teruskan sendiri disitu saya hanya tuliskan nama fungsinya saja ada tambah belakang hapus depan hapus belakang Anda tinggal tambahkan nanti dengan tambah tengah misalkan kemudian nah ini kita tinggal ganti aja ini kalau kita tidak isi tetap jalan programnya nah nanti Anda coba satu-satu misalkan tambah belakang Anda tuliskan disitu programnya kemudian Anda coba jalankan kemudian kita tambahkan misalkan hapus tengah ya fungsinya nah ini fungsi-fungsi yang masih kosong nanti Anda bisa lengkapi kemudian ada fungsi cetak ini untuk menampilkan setelah pada saat kita jalankan nanti akan tampil not put kemudian ini program utamanya karena saya hanya menulis apa namanya program untuk tambah depan berarti saya hanya memanggil tambah depan kalau saya panggil yang lain tidak akan muncul apa-apa karena kan kosong ya masih kosong kita coba jalankan tadi data barunya 7 ya kita masukkan 7 data barunya nah itu tambah data depan kita misalkan nambah angka 7 dengan anggapan apa namanya link listnya masih kosong nah ini outputnya data depan masuk 7 selamat menikmati selamat menikmati